Aksi demo digelar Aliansi Masyarakat Samosir atau AMS ke gedung DPRD Kabupaten Samosir, Senin, 3 Januari 2022. Aliansi Masyarakat Samosir mempertanyakan tidak horumnya kehadiran anggota Dewan saat digelarnya Sidang Paripurna Penetapan PHPBD Kabupaten Samosir tahun anggaran 2022. Dalam orasinya, Amco Sitanggang selaku koordinator aksi mengatakan, DPRD itu sebagai representatif 440 ribu masyarakat Kabupaten Samosir dan Paripurna itu merupakan forum tertinggi melaksanakan wonang tugas DPRD. Jangan pilih DPRD yang tidak prorakyat, ujarnya. Yang ketiga, Juliman Utapadian dari Praksi PDB juga. Yang ketiga, Dorcan Lumpan Raja baik juga dari Praksi PDB. Yang ketiga, Marina Milahong, Praksi PDB. Baik juga yang saya bilang, Sistam Parita. Dari Praksi PDB, nampak kali mereka bilang semua. Karena itu kita tahu, terkait masalah koordinator aksi, baik juga sesuatu negara DPR. Karena itu, atas kekecewaan kita, mari kita berikan dengan tangan, mari kita bersatu hati, untuk menyampaikan intinya isi hati kekecewaan dari para masyarakat Kabupaten Samosir. Di mana itu? Bila kerelasasinya, bila sahnya itu, Paripurna pihak untuknya tahun 2022. Bapak Riyad! Mana dewannya? Mana ketiga, DPRD? Bapak Riyad! Bapak Riyad! Bapak Riyad! Bapak Riyad! Bapak Riyad! Mana lakwat? Lanya adalah Paku! Martin! Mana lakwat? Ambilah aja, Surah Kemara! Oke. Bapak Riyad! Bapak Riyad! Bapak Riyad! Bapak Riyad! Bapak Riyad! Bapak Riyad! I. Kawan Aksi! Bapak Riyad! Bapak Riyad! W*****E! Bapak Riyad! Menyatakan sigat dalam bentuk aksi damai! W*****E! Bapak Riyad! Bapak Riyad! Bapak Riyad! Bapak Riyad! Bawak Riyad! Tuhan rakyat kami itu Untuk itu kami disini Alas nama aliansi masyarakat Samausir Sangat kecewa Terhadap perilaku Tindakan yang dilakukan oleh DPRD Kabar Samausir Dan itu dipilih rakyat Saat ini kami ada disini karena kekecewaan Kenapa rakyat minta Ada pembangunan dan rakyat suka Pembangunan di kabupaten ini Padahal wakil rakyat Yang kami pilih selama ini Tidak suka dengan pembangunan Untuk itu Dan begitu juga Agar dimana tahu Anggutanya Ikut Kata-kata aku nanti ya Akan Tengah kiri Ini menyatakan perlawanan Disini kita menyatakan perlawanan Terhadap rakyat yang kita pilih selama ini Oke Dan ikut nanti perkataan saya Disini kita menyatakan Sumpah rakyat Nanti dari depan Kawan-kawan ikutnya Sumpah rakyat Sumpah rakyat Satu Kami rakyat Samosir bersumpah Berbangsa satu Bangsa Butuh peralian Dua Dua Kami rakyat Samosir bersumpah Bersumpah Bertanah air satu Tanah air tanpa penindasan Tiga Kami rakyat Samosir bersumpah Berbahasa satu Bahasa tanpa pembohongan Hidup rakyat Hidup rakyat Hidup rakyat Berdekat Hidup rakyat Samosir bersumpah Hidup rakyat Samosir bersumpah Supaya semua rombongan Merabat Merabat kebarisan Supaya bisa nanti dipantau Ya Mana tahu Ada Yang menyusup Tanpa pengetahuan Panitia Kami minta semua rombongan Supaya merabat Supaya kita bisa pantau Rombongan kita Dan sekaligus kami Meminta kepada pihak kepolisian Sebagai keamanan Tolong bapak Kami ini Adalah masyarakat Samosir Mewakili kesembihan Kejamatan Dengan ini kami Aliansi masyarakat Samosir Ingin menyampaikan Pernyataan sikap Terhadap Anggota Keputu Ibu Yang kesembihan orang tadi Karena Ada Anggota Beperda Kesembihan orang Dengan Sengaja Dengan Sengaja Tidak Menghadiri Paripurna Dalam Pengesahan PNKPB Pada tahun 2022 Yaitu pada tanggal 30 September Ternyata kami menunggu Sampai Larut Malam Kesembihan orang ini Tidak menampakkan diri Dengan Tidak Membeli jawaban Apa alasan Padahal Anggota Beperda Di Republik Indonesia ini Sebelum menjabat Sebagai Anggota Beperda Lebih dahulu Dianggak Sumpah Kalau dia Beragama Kristen Dia akan Dianggak Sumpah Di atas Alkitab Kalau dia Beragama Islam Dia akan Dianggak Di atas Al-Quran 25 Anggota Beperda Jelas-jelas Kita saksikan Telah di Sumpah Jabatan Sebelum Memangku Sebagai Anggota Beperda Salah satu Sumpah Jabatan Yang kami Tahu Bahwa Anggota Beperda Mengutamakan Kepentingan Umum Daripada Kepentingan Peribadi Dan Kepentingan Golongan Kalau ada pun Perintah Dari salah satu Praksi Menyatakan Tidak menghadiri Paripurna Itu harus Dilawat Karena dia Adalah Sebagai Anggota Beperda Kabupaten Samausir Walaupun Berasal Dari Praksi-praksi Namun Setelah dulu Di gedung Yang terhormat Ini Dia harus Meninggalkan Kepentingan Praksi Dia harus Meninggalkan Kepentingan Peribadi Dia harus Menutamakan Kepentingan Umum Kepentingan Rakyat Samausir Apa itu Yang dinamakan BAPBD Itulah Yang dinamakan Belanja Publik Anggara Pembangunan Yang mau Disahkan Yang mau Dilakukan Oleh pemerintah Kabupaten Samausir Namun Karena ada Politik Kusus Diantara Kesembilan Orang ini Ingin Membuat Samausir Ini Menjadi Setampas Itulah Keinginan Mereka Menurut Amat Pengamatan Kami Kesembilan Orang ini Telah bersepakat Dan tidak Menghadiri Paripurna Jika Jika Memblogging Paripurna Supaya Tidak Kolo Ternyata Memang Paripurna Tidak Kolo Yang hanya Menghadiri Hanya 15 Orang Karena Selain Terima Orang Tidak Menghadiri Yang Jelas Hanya Satu Keadaan Sati Bahwa Sesuai dengan Supacabatan Sebagai Anggota DPRD Dan Sesuai dengan Tata Tertib DPRD Itu Setiap Anggota DPRD Wajib Menghadiri Paripurna Yang Sudah Ditatoalkan Apalagi Paripurna Untuk Pengesahan Perda-perda Termasuk Pengesahan VAPBD Kau Mada Samosir Tahun 2022 Maka Dengan Ini Kami Masalahkan Samosir Untuk Ini Mempertanyakan Secara Langsung Kalau Memang Orang Yang Kesembilan Orang Tidak Hadir Disini Kami Akan Mencoba Untuk Melah Kantor DPRD Ini Untuk Apa Lagi Kantor Ini Kalau Tidak Untuk Pengesahan DPRD Setuju Untuk Apa Anggota DPRD Yang Not DPRD Menghabiskan Anggara Puluhan Milihan Gaji Mereka Adalah Uang Rakyat Seorang Anggota DPRD Menurut Tahun Kami Menerima Sekitar 30 Juta Satu Ulang Supaya Pimpinan DPRD Supaya Badan Kehormatan DPRD Membuat Tindakan Tindakan Apa Yang Mau Diberbuang Supaya BKD BKD Mengusukkan Kepada Sekwar Supaya Memblokir Gaji Daripada Kesimpulan Orang Ini Setuju 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 Karena Itu Adalah Luang Rakyat Luang Rakyat Kami Kewajiban Menghabiskan Anggaran Anggaran Yang Not Amin Adalah Buang Rakyat Maka Dengan Ini Kami Masyarakat Menuntut Kesimpulan Orang Supaya Ditindak Secara Tekas Sesuai Dengan Atura Bila Perlu Blokir Semua Fasilitas Untuk Kesimpulan Orang Kalau Tidak Kami Tidak Akan Pulang Dari Geduk Ini Dan Kami Akan Mengidap Disini Untuk Setuju Itulah Pernyataan Seringat Kami Karena Masyarakat Sudah Pintar Masyarakat Tidak Lagi Mau Dimuduhi Dimuduhi Karena Jelas Dan Ini Menurut Petahun Kami Terjadi Sudah Beberapa Kali Pada Bulan-bulan Sebelumnya Sudah Terjadi Bahwa Pransi BDV Tidak Hadir Dalam Pembahasan Pembahasan Pernah Di gedung Yang terhormat Ini Kalau Memang Pransi BDV Tidak Ingin Lagi Sebagai Anggota Di Pernik Silahkan Menurut Setuju Silahkan Menurut Tidak Memaksa Anda Berada Disitu Raya Menginginkan Anda Berada Disitu Demi Kepentingan Rakyat Kalau Kalau Anda Berada Di Gendung Ini Tidak Memintikan Kepentingan Rakyat Silahkan Membun Silahkan Ini Ini Bukan Luarisan Memeng Moyang Anda Ini Hak Raya Ini Adalah Ini Raya Setuju Kita Maserahkan Sampai Kapapun Kami Harus Menuntut Menuntut Supaya Ada Tindakan Tindakan Yang Terhadap Kesimpulan Orang Yang Tidak Menghadiri Ada Apa Kalau Memang Dia Tidak Menginginkan Lagi Sebagai Anggota Deperti Silahkan Menunjukkan Diri Dari Anggota Deperti Bagaimana Kesemakatan Kita Masuk Untuk Itu Kita Akan Kuasai Gendung Deperti Tapi Dengan Siaran Sebelum Kita Menguasai Gedung Deperti Jangan Ada Yang Anarkis Karena Gedung Deperti Kita Lihat Sungguh Negar Dan Banyak Fasilitas Pakai Kacang Jangan Ada Yang Coba Coba Menyentuh Kalau Ada Nanti Yang Merusak Tanggungjawab Pribadian Tidak Tanggungjawab Sebagai Kedua Aksi Ini Polisi Sebagai Saksi Seandainya Ada Yang Mencoba Bikin Tersual Anda Akan Bertanggungjawab Sekarang Saya Perintahkan Saya Sebagai Kedua Aksi Tidak Satupun Dipermulai Meng 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 Polisi Baik Anggota Deperti Baik Juga Anggota Sekwar Baik Juga Anggota Sampai Pbd Disini Ini Mereka Ini Setia Pada Negara Mereka Ini Adalah Penduk Negara Kita Sampai Masyarakat Jangan Ada Satu Satupun Yang Mencoba Mempunyai Baik Polisi Baik Sabun Pbd Baik Anggota Deperti Setuju Ini Sumpah Kita Kalau Ada Yang Mencoba Kita Masuk Melanggar Pak Sendiri Oke Ini Akan Pasuk Pak Polisi Baik Terima Kasih Selamat Siang Masyarakat Kami Yang Beratas Tanakan Aliansi Masyarakat Samosir Kami Dari Pihak Kamanan Sangat Mengapresiasi Dan Sangat Menghormati Masyarakat Kami Bapak Ibu Dari Di Dari